Regulasi pemain di Liga 1 musim 2019 Yaitu 30 pemain dalam 1 musim Yang kedua, setiap klub hanya diperbolehkan untuk mendaftarkan 4 pemain asing Dengan rincian, 3 pemain asing berasal dari non-Asia dan 1 pemain berasal dari Asia Hal itu berbeda dengan musim 2017 Dimana pada saat itu ada penambahan 1 pemain asing yang dikenal sebagai Merkui Player Namun pada musim lalu dan juga musim ini, aturan tersebut sudah tidak berlaku Karena PT Liga Indonesia Baru sudah menghapus regulasi tersebut Dan yang ketiga, setiap klub diwajibkan mendaftarkan minimal 3 pemain yang memiliki posisi sebagai penjaga gawang Dan yang keempat, dari jumlah pemain yang didaftarkan, setiap klub wajib mengontrak 7 pemain yang memiliki usia di bawah 23 tahun Nah, itulah tadi regulasi pemain di Liga 1 musim 2019 Jangan lupa subscribe ya!